Bapak Ibu Pendidik, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video YouTube berseri ini sengaja kami buat secara khusus bagi para pendidik di Indonesia. Di sini, kami akan memberikan panduan bagi Bapak Ibu untuk mulai menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membantu para pendidik dalam mengelola kelas dengan bantuan teknologi informasi. Aplikasi semacam ini juga dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Pada video pertama ini, kami akan mengulas panduan untuk memulai kelas baru di Google Classroom. Bapak Ibu dapat mengakses Google Classroom dengan menggunakan Google Account. Bapak Ibu yang menggunakan email Gmail atau yang menggunakan smartphone berbasis Android dapat dipastikan Bapak Ibu sudah memiliki Google Account. Di sini, Bapak Ibu dapat menggunakan Google Account yang sama untuk mengakses Google Classroom. Pertama-tama, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu dengan Google Account masing-masing. Untuk mengakses Google Classroom, Bapak Ibu dapat mengakses halaman classroom.google.com. Link untuk menuju halaman Google Classroom juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Berikut akan saya demokan. Nah, di sini sewaktu saya membuka halaman Google atau google.co.id, kalau kita belum melakukan proses login, maka di sisi kanan atas ada tombol sign in. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup menekan tombol sign in ini dan melakukan proses login dengan Google Account Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya sudah melakukan proses login. Di sini ada foto saya. Langkah selanjutnya adalah untuk mengakses Google Classroom, saya bisa membuka tab baru di sini dan saya akses dengan menggunakan alamat classroom.google.com. Tidak usah khawatir, link menuju halaman ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Saya tekan enter, proses loading dan ini adalah halaman Google Classroom yang saya miliki. Dan ini adalah beberapa kelas yang sedang berjalan saat ini. Untuk mulai menggunakan Google Classroom, langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah membuat kelas. Membuat kelas pada Google Classroom dapat dilakukan dengan memilih tombol plus pada sisi kanan atas. Ini tombolnya. Berikut akan saya demokan proses membuat kelas baru di Google Classroom. Jadi di kanan atas di sini ada tombol plus atau tombol tambah, create or join a class. Saya klik di sini. Karena kita ingin membuat kelas baru, maka kita pilih pilihan yang create class. Nah, seperti ini. Ini adalah konfirmasi agreement atau persetujuan. Kita centang di sini dan kita pilih continue. Oke. Nah, di sini ada beberapa data yang mesti di-input. Data pertama adalah kelas name atau nama kelas. Bapak Ibu bisa melengkapi dengan nama kelas yang Bapak Ibu ajar. Sebagai contoh, kelas pemrograman dasar, kelas statistik, kelas aljabat, fisika, dan sebagainya. Nah, di sini akan saya demokan dengan menggunakan nama kelasnya pemrograman dasar. Saya masukkan di sini, pemrograman dasar. Oke. Data kedua adalah seksian. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyertakan informasi terkait semester atau tahun ajaran yang sedang berjalan. Sebagai contoh, semester genap 2019-2020. Saya akan di sini, saya tulis semester genap 2019-2020. Data ketiga yang perlu di-inputkan adalah subjek atau topik. Data ini sifatnya opsional, artinya boleh dikosongkan. Data ini digunakan untuk mendata topik umum terkait dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Sebagai contoh, kelas saya di sini adalah kelas pemrograman dasar. Maka saya bisa menyertakan pemrograman sebagai subjek untuk kelas saya. Pemrograman, misalkan. Nah, data keempat adalah room. Data ini bisa digunakan untuk mendata ruang kelas yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan lab komputer dasar sebagai ruang kelas di mana saya mengajar. Saya beri nama Laboratorium Komputer Dasar untuk ruangan kelas saya. Oke, kalau sudah saya tinggal menekan tombol Create. Untuk membuat kelas saya. Oke, proses pembuatan kelas saat ini sedang berjalan. Kita tunggu dan selesai. Ini adalah kelas yang baru saja saya buat. Nah, setelah kelas terbentuk, Bapak Ibu juga bisa mendekorasi tampilan kelas Bapak Ibu dengan memilih tema yang sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Google sudah menyertakan beberapa sampel tema dekorasi kelas yang bisa Bapak Ibu pilih. Atau, bila mana Bapak Ibu sudah memilih gambar tertentu yang ingin digunakan untuk mendekorasi kelas, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Berikut akan saya demokan. Misalkan saya ingin mengganti dekorasi kelasnya, saya bisa pilih Select Theme atau Upload Photo. Saya demokan dulu dengan Select Theme. Nah, Select Theme di sini kita bisa menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Google. Di sini ada beberapa kategori-kategori spesifiknya. Misalkan saya memilih Math and Science, lalu saya mau gunakan gambar yang ini untuk tema saya. Saya tinggal pilih, lalu saya pilih Select Class Team. Oke, nah maka tema kelas saya akan berubah seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki gambar tertentu yang Bapak Ibu sudah persiapkan, Bapak Ibu bisa memilihnya menggunakan Upload Photo. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengunggah atau mengupload foto untuk dijadikan halaman background di sini. Atau tampilan background di sini. Seperti itu. Cukup mudah bukan Bapak Ibu? Demikian video panduan untuk memulai kelas baru di Google Classroom. Ini adalah video pertama dari video YouTube berseri bertema panduan menggunakan Google Classroom. Silakan Bapak Ibu untuk mempraktekan tuntunan yang kami sampaikan di video ini dengan memulai kelas Bapak Ibu di Google Classroom. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke video panduan berikutnya. Pada video selanjutnya, kami akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan siswa-siswi Bapak Ibu ke kelas yang baru saja kita buat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!